Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, berjumpa kembali bersama saya Luqmanul Hakim Zaini di Mata Kuliah Perekatan Kayu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas berbagai teknik perekatan kayu. Teknik perekatan kayu termasuk penyiapan kayu dan juga aplikasi dari perekat. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut dari penyiapan kayu dan aplikasi perekat yaitu faktor-faktor apa saja. Ada sembilan faktor yang kemudian akan mempengaruhi termasuk suhu dan waktu dan juga aplikasi tekanan pada aplikasi perekat. Sebelian faktor yang akan mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor penyimpanan atau storage. Waktu, suhu, dan kelembaban yang lebih rendah itu lebih baik. Ini kelembaban akan mempengaruhi perekat berbentuk serbuk atau film dari kelembaban. Lalu juga penggumpalan menyulitkan pencampuran. Hal yang terburuk yang akan terjadi ketika kita mengaktifasi perekat untuk proses pematangan, terutama ketika menggunakan katalitic agent atau agen katalis. Lalu juga yang kedua ada suhu, yang terkait dengan penyimpanan. Suhu ini memadukan efek dari kelembaban juga. Lalu waktu, biasanya direkomendasikan melalui instruksi penggunaan atau biasanya terdapat dalam kemasan. Jadi dalam proses penyimpanan, aplikasi perekat, waktu, suhu, dan kelembaban lebih rendah, lebih baik, kecuali pada lateks. Jadi kelembaban yang rendah akan lebih baik, artinya kadar airnya rendah atau kandungan airnya rendah, lalu suhunya juga rendah, tidak panas, lalu waktunya juga lebih pendek digunakan, itu lebih baik. Kecuali pada lateks. Pada lateks, pada formalisasi tertentu tidak boleh dibekukan pada suhu yang rendah, karena akan menyebabkan pemisahan yang tidak dapat kembali lagi seperti semula dari komposisi awal dari pabrikannya. Ini terkait dengan penyimpanan. Kita akan bahas satu persatu dari mulai efek kelembaban yang terkait dengan kadar air. Efek dari kelembaban ini akan mengurangi mobilitas intrinsik dari perkat pada garis rekat dengan semua konsekuensi yang ditimbulkannya. Basanya, penghambatan gerakan, pembentukan ikatan yang harus dilakukan perkat. Yang pertama akan menurunkan mobilitas intrinsik, lalu juga akan menurunkan kelarutan. Menurunkan kelarutan efek dari kelembaban. Nah, viskositas atau kekentalan akan menjadi lebih tinggi pada saat pencampuran perkat, kalau kita menurunkan kelarutannya atau solubilitasnya. Mengurangi mobilitas intrinsik pada garis rekat, ini dengan semua konsekuensi yang ditimbulkannya, ini akan terjadi penghambatan gerakan, pembentukan ikatan yang harus dilakukan oleh perkat. Kecuali ada pada beberapa perkat seperti protein dan pati. Pada beberapa perkat seperti protein dan pati, efek sebaliknya mungkin terjadi. Sebaliknya, dia akibat kerusakan struktur partikulat dari perkatnya. Jadi bukan hanya tidak menurunkan mobilitas intrinsik, tapi justru meningkatkan mobilitas intrinsik pada protein dan pati. Lalu, yang kedua adalah suhu. Kalau suhunya tinggi, dia bisa menghancurkan perkat dalam waktu singkat pada masa penyimpanan. Resin cair dari jenis ikatan silang sangat sensitif terhadap suhu penyimpanan yang tinggi. Artinya panas. Kalau dia panas, suhu penyimpanan tinggi, ini akan lebih sensitif. Dalam kasus resorsi nol, porsi cairan cukup stabil. Dalam penyimpanan tetapi, potensi hardener yang digunakan untuk mencapai curing, untuk mencapai pematangan, ini sedikit akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu penyimpanan. Selanjutnya, waktu. Perubahan masa penyimpanan dibuktikan dengan penyimpangan viskositas. Jadi kalau masa penyimpanannya sudah berubah, misalkan satu hari, dua hari, sampai seminggu, sebulan, dua bulan, ini bisa kita lihat dari penyimpangan viskositasnya, dari kondisi awal. Baik dalam cairan awalnya atau dalam campuran yang disiapkan untuk kita aplikasikan. Baik dari yang cairan aslinya atau untuk yang kita ingin aplikasikan sudah dicampur. Kerusakan dalam penyimpanan biasanya terlihat sebagai perubahan viskositas. Perubahan viskositas yang diamati selama pencampuran. Kalau viskositasnya lebih tinggi atau lebih rendah, ini baru kita harus curiga pada waktu penyimpanannya sudah lewat atau belum. Efek penyimpanan pada katalis, berbeda juga pada katalis. Efek penyimpanan pada katalis tidak akan ditampilkan sebagai perubahan viskositas. Kita tidak bisa melihat kalau katalis dari viskositasnya. Tetapi kita lihat dari apa? Kita lihat dari perubahan laju curing-nya, laju pematangannya. Kita bisa amati dan memungkur waktu yang diperlukan perkat yang telah kita siapkan untuk mencapai keadaan gelatinasi, untuk dia sampai gelatinasi time pada suhu tertentu. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan gel tersebut, itu baru kita bisa menentukan efek dari penyimpanan pada katalis. Di pabrikan biasanya menggunakan metode kendali mutu mereka sendiri, kalau di pabrik. Dan mereka mencatat hasilnya berdasarkan nomor. Dengan demikian mereka memiliki cantatan tentang kondisi awal labnya bagaimana, kondisi penyimpanan berapa lama yang direkomendasikan, dan expired-nya berapa lama, batas waktu yang biasanya dinyatakan pada kemasan. Makanya kalau kita beli lem, penyimpanan juga perlu diperhatikan waktunya, sudah berapa lama. Biasanya kita beri label pada kemasan perkatnya. Kapan kita buka perkatnya, lalu kita simpan dari mulai kapan. Di situ juga biasanya ada informasi masa pakainya, atau expired-nya. Setelah penyimpanan, faktor penyimpanan yang akan mempengaruhi aplikasi perkat, yang kedua adalah proses pencampuran, atau mixing. Beberapa perkat biasanya dijual, bisa langsung kita gunakan. Tetapi beberapa yang lain harus ditambahkan berbagai macam bahan kimia untuk bisa digunakan. Misalkan basenya dicampur dengan hardenernya, atau basenya dicampur dengan solvennya. Tapi ada juga bahan perkat yang memang sudah tercampur dan bisa langsung digunakan. Terutama kalau kita gunakannya pada volume yang besar. Karena volumenya besar, kalau langsung digunakan, nanti masa pakai atau umur pakainya pendek. Bahan tambahannya bisa berupa agen kataritik. Atau solven. Atau juga filler. Bisa extender. Bisa fortifier. Ini kita sudah pelajari sebelumnya dalam formulasi perkat. Berapa formulasinya, kalau misalkan basenya sekian, berapa formula solvennya, berapa berat bagian fillernya, berapa external, fortifiernya, kita sudah pelajari. Baik di praktikum, maupun di praktikum terutama. Biasanya yang paling banyak digunakan adalah air untuk campuran perkatnya. Penambahan air ini bisa menghasilkan fleksibilitas untuk menyesuaikan perkat yang dibutuhkan. Kita juga bisa dengan menambahkan air, kita meminimalisir bahan perkat yang perlu dibeli dan disimpan. Karena kalau misalkan dibeli, disimpan, tapi kemudian tidak bisa dipakai, kemudian menjadi waste, menjadi limbah. Dengan penambahan air juga, umur perkat juga bisa lebih panjang. Untuk formula perkat yang reaktif, karena tidak dikatalisasi, hingga akan digunakan, ini bisa juga mengurangi biaya shipping. Karena dalam perkat yang banyak mengandung air, artinya kita tidak perlu membawa air yang berat dalam proses pengiriman perkat tersebut. Jadi airnya nanti kita berikan ketika sampai di pabrik saja. Ketika sampai di pabrik saja. Karena berat dan volume dari air itu akan menyebabkan cost dari pengiriman itu sendiri. Biasanya juga perlu diperhatikan adanya error atau kesalahan pencampuran oleh pengguna. Ini biasanya juga ada faktor manusia yang perlu kita perhatikan dalam proses mixing dari perkat. Subfaktor-subfaktor dari mixing tersebut ada subfaktor lain. Ada subfaktor yang perlu kita perhatikan juga dalam mixing. Karena ini semua akan mempengaruhi dari hasil campuran yang kita hasilkan. Karena mencampur itu ibaratnya seperti barista ya. Ada campuran-campuran ada formula-formula tertentu sehingga bisa dihasilkan kopi misalkan. Kopi yang diinginkan. Ada kopi latte, ada kopi cappuccino. Berapa campuran kopinya, berapa campuran susunya, berapa campuran gulanya, belum nanti kalau yang ditambahkan coklat, ditambahkan, itu kan sama. Ketika kita mencampurkan perekat juga seperti itu. Kita membuat perekat yang memiliki kualitas tertentu. Nah, maka nanti akan mempengaruhi jenis mixer yang digunakan. Jenis mixernya apa nih? Apakah manual? Apakah otomatis? Pakai mesin? Apakah untuk jumlah yang kecil? Apakah untuk jumlah yang besar? Juga lingkungan dan komposisi, dan jumlah komposisinya. Lingkungan akan mempengaruhi kalau untuk perekatnya. Lalu juga urutannya. Biasanya ada pada perkat-perkat tertentu instruksi penggunaan pada setiap kemasan. Urutan penambahannya, pertama, apa dulu yang dimasukkan, kedua, apalagi yang dimasukkan, apalagi yang pertama dimasukkan, base, lalu kedua campurkan solventnya, lalu diaduk, baru ditambahkan katalisnya, atau katalis di akhirnya. Nah, ini urutan penambahan juga perlu diperhatikan dalam proses pencampuran. Nah, selain urutannya, perlu juga diperhatikan selang waktunya. Misalkan ditambahkan base, tambah solvent, tunggu 5 menit, atau tunggu 10 menit. Baru kita tambahkan lagi yang extendernya, tambahkan lagi fortifiernya. Ini akan menentukan kualitas dari perekat yang akan kita gunakan. Nah, selain selang waktu penambahan, ada juga waktu pencampuran. Waktu pencampurannya berapa lama. Nah, ini terkait dengan nanti assembly dan sub-assembly rekatan. Lalu kecepatan pencampuran. Kecepatannya juga perlu diperhatikan. Karena kalau kecepatannya terlalu cepat, nanti kadang ada yang terbentuk kumpalan. Terlalu lama, nanti ada yang perekat yang tidak bereaksi. Nah, makanya nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana kecepatan campuran juga bisa menimbulkan masalah. Lalu tentunya yang terakhir adalah suhu pencampuran. Apakah di suhu ruang, apakah di suhu 40 derajat, 60 derajat, atau memang kita perlu di suhu ruang, atau di suhu yang rendah. Ini semua biasanya terdapat pada instruksi penggunaan pada setiap kemasan perkat. Kecuali kalau kita beli dalam volume yang besar, biasanya diberikan terpisah. Nah, kita juga perlu ketahui implikasinya. Jika kita tidak sesuai dengan instruksi, nanti bisa berimplikasi apa pada perkat yang kita hasilkan. Nah, itu subfaktor yang kita perlu perhatikan. Lalu, metode pencampurannya. Metode pencampuran. Metode pencampuran, rates-nya bisa luas, dari mulai skala laboratorium sampai skala industri yang besar. Dari skala industri rumahan sampai skala industri yang besar. Dari mulai kita gunakan spatula di lab, misalnya stirrer juga, kita gunakan stirrer, ini untuk yang small batch, atau untuk menghasilkan perkat-perkat yang digunakannya sedikit. Walaupun sebetulnya kita lebih baik menggunakan stirrer, kalau ada stirrer. Lalu sampai ke yang besar, ada namanya impingement mixing. Ini untuk highly reactive liquid resin. Kalau cepat, setting-nya cepat, resin-nya setting-nya cepat, maka kita gunakan impingement mixing. Nah, ini untuk very fast formulation. Mengeras dengan sangat cepat. Tidak bisa dipindahkan, ketika kita mix, tidak bisa langsung dipindahkan ke permukaan, atau dilaburkan ke permukaan sirkat. Makanya harus cepat. Makanya menggunakan impingement mixing. Ini ketika dimix, ketika dicampur, harus langsung dilaburkan ke permukaan. Tidak bisa menunggu proses pencampuran, lalu kita tuang, itu tidak bisa. Ini harus langsung dilaburkan di permukaan sirkat ketika kita mencampurkan. Untuk batch yang lebih besar, untuk volume yang lebih besar, biasanya digunakan mixer yang multiple counter-rotating. Jadi ada bagian atas yang berputar, lalu bagian bawahnya berputar dengan arah sebaliknya, begitu juga bagian bawahnya berputar sebaliknya. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Tergantung dari jumlah atau besaran formal yang digunakan. Pada large base kita gunakan multiple counter-rotating pedals. Beberapa alat juga bisa kita gunakan menggunakan water cooler. Water cooler untuk mengurangi temperatur. Karena namanya pencampuran itu kan adalah ada proses pergesekan di situ. Ada proses penggesekan antara stirrer dengan perkat itu sendiri. Sehingga bisa menimbulkan panas dalam jangka waktu yang lama. Nah, ya stirrernya juga kita tahu itu juga panas. Ini bisa menimbulkan panas dalam jangka waktu yang lama. Nah, makanya digunakan water cooler. Ini juga untuk memastikan umur atau usia dari campuran yang lebih panjang. Ini campurannya bisa karena dia mengurangi adanya panas di situ. Kalau panas kan cenderung untuk memberikan atau mendorong reaksi. Atau juga untuk meningkatkan solubilitas. Tentunya dengan bantuan water cooler itu, itu juga bisa meningkatkan solubilitas. Karena campuran belum bereaksi. Untuk membuat komponen juga seperti extender, kita juga biasanya menggunakan water cooler. Nah, pencampuran juga menjadi krusial pada perekat yang formulasinya memerlukan banyak tambahan. Dan juga berurutan. Tambah ini, tambah itu. Nanti jangan sampai ketika sudah di tengah, wah lupa ditambahin extender. Wah lupa ditambahin filler. Nah, makanya ini menjadi krusial pada saat proses pencampuran. Apalagi kalau campurannya campuran yang kompleks. Nah, maka pada hal ini, pada tahapan ini, pada praktikal yang seperti ini, perlu di checklist. Misalnya pertama, base masuk satu checklist. Tunggu 5 menit, solvent masuk checklist. Filler masuk berapa gram filler masuk checklist. Berapa gram extender masuk checklist. Nah, checklist ini akan membantu dalam proses campuran yang kompleks. Nah, cairan juga diukur berdasarkan volume. Cairan diukurnya berdasarkan, kalau cairan perkat kita ukur berdasarkan volume, kalau serbuk kita ukurnya berdasarkan berat. Kenapa? Karena sulit untuk mengukur volume daripada serbuk. Serbuk berbeda-beda. Volume dari misalkan 1 ton kapas dengan 1 ton besi. Sama-sama 1 ton. Atau misalkan 1 kilogram. 1 kilogram kapas dengan 1 kilogram bersi dalam bentuk serbuk, itu akan menghasilkan volume yang berbeda. Makanya kalau ukuran volume, biasanya kita gunakan pada cairan, tapi kalau ukuran serbuk kita gunakan berat. Kita gunakan 1 gram. Volumenya bisa lebih besar yang kerapatannya ringan dibandingkan dengan berat jenisnya yang tinggi. Itu yang perlu kita perhatikan. Lalu terkadang dalam kita mencampur perkat, seperti tadi yang saya katakan, kecepatan perkat juga akan mempengaruhi. jangka waktu pencampuran juga akan mempengaruhi. Sering terjadi juga campuran yang menggumpal. Ini adalah kasus yang paling menyedihkan kalau misalkan terjadi campuran perkat yang menggumpal. Ini bisa untuk dikoroksi, tapi mudah sebenarnya untuk dihindari supaya cairan perkat ini tidak menggumpal. Ini satu situasi sebenarnya di mana perkat itu larutnya sebagian. Sebagian yang lain menggumpal, mengambang. Dia membentuk seperti bola agar-agar dalam cairan yang kalian mungkin bisa bayangkan. Tampaknya dia tidak responsif terhadap pengadukan dan dia menolak untuk terlarut di dalam larutan tersebut. Dia tidak mau terlarut. Solusinya bagaimana? Solusinya pertama, yang paling mudah adalah buang dan mulai lagi. Start over. Kita mulai dari awal, kita buang. Sehingga gumpalan itu tadi tidak menyebabkan kualitas dari rekatan kita akan berkurang. Gumpalan ini dapat dihindari dengan terlebih dahulu kita tempatkan hanya sebagian atau setengah hingga dua per tiga dari cairan ke dalam pencampuran atau wadah. Kemudian kita tambahkan serbuk. Ini menghasilkan campuran yang jauh lebih kaku di mana gumpalan itu tidak mudah terbentuk atau mudah keluar ketika kita melakukan hal itu. Cara yang paling pasti untuk bisa menghindari gumpalan adalah dengan kita menyaring bubuk atau powder dari perkat. Sehingga ketika kita campur ketika mixernya jalan dengan solvennya itu kita masukkan perkatnya sambil menyaring perkat ke dalamnya. Pencampuran yang dengan demikian bisa terjadi secara progresif terus menerus dan gumpalan tidak terbentuk. Sehingga reaksinya dia akan rata. Walaupun prosesnya mesti sabar. Yang kedua, bisa terus diaduk untuk waktu yang lama. Tapi ada resikonya resikonya umur kerjanya akan lebih pendek atau masa pakainya akan lebih pendek. Solusi yang ketiga berbanyak campuran. Kalau misalkan ada gumpalan tambahkan lagi hanya fraksi bubuknya yang terlebih dahulu sehingga campurannya jadi kaku membuat pengadukan lebih efektif. Kalau sudah jadi lebih kaku tambahin serbuknya pengadukannya lebih efektif. Baru nanti tambahkan solvernya lagi. Jadi bisa dibuang dan kita ulang lagi. Bisa terus diaduk sampai jangka waktu yang lama. Tapi akan menimbulkan resiko masa pakai yang pendek. Dan juga bisa kita perbanyak campurannya dengan menambahkan fraksi bubuk dari perkat. Nah, itu solusi kita ketika mengalami campuran yang menggumpal. Nah, untuk pencampuran katalis. Untuk formulasi yang membutuhkan penambahan agen katalis kita menyaring powder mungkin yang paling penting. karena dengan demikian kita dapat mengontrol kecepatan dari pengerasan. Agen ini bisa secara langsung mengontrol dari laju produksi. Hal tersebut juga bisa mengontrol tingkat pengerasan melalui efek kecepatan pengerasan pada fungsi mobilitas perkat. Dan tingkat pengerasan pada kekuatan dan daya tahan dari ikatan. Katalis juga akan memberikan pengaruh yang besar pada kinerja ikatan. Sebagian besar masalah yang terkait dengan penambahan katalis justru berasal dari jumlahnya yang sedikit. Jumlahnya yang sedikit. Ini karena namanya juga katalis yang mempercepat reaksi. Biasanya kita tambahkan hanya dalam jumlah yang sedikit. Nah, ini berarti apa? Berarti ini bahan kimia yang kuat, yang keras. Yang bisa mengubah sifat-sifat bahan-bahan yang lain. Hanya digunakan sedikit, tapi bisa mengubah sifat-sifat yang lain. Bisa mempercepat reaksi. Hanya ditambahkan sedikit, tapi bisa mempercepat reaksi. Dan perbedaan yang kecil dalam jumlah yang ditambahkan dapat menghasilkan perubahan kinerja yang signifikan. Ini bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, kita perlukan sarana dan cara mengukurnya. Sarana dan cara mengukur. Sarana mengukur ini menjadi penting. Katalis cair dapat kita ukur melalui volumetrik tadi, menggunakan bejana dengan ukuran dan bentuk yang tepat untuk menampung kuantitas yang dibutuhkan. Biasanya bentuk yang disukai yang tinggi dan ramping. Dibandingkan pendek dan gemuk. Seperti penampung air itu tidak begitu disukai. Dia biasanya yang tinggi dan ramping. Karena ini akan memberikan akurasi paling tinggi dalam pengambilan keputusan. Seperti serbuk yang lainnya juga, katalis biasanya bentuknya dalam bentuk bubuk ini ya, atau bentuk serbuk dalam bentuk powder. Dia tidak memiliki kerabatan yang konstan oleh karena itu, untuk menggunakannya kita timbang. Tidak menggunakan volume, tapi menggunakan timbangan. Kita timbang berapa katalis yang diperlukan untuk proses pencampuran. Ketua metode tersebut, baik volumetrik dan timbang, ini memiliki kemungkinan sumber kesalahan. Ada possible error in katalis mixing. Ini yang pertama, kecenderungan kesalahannya, yaitu perhitungan jumlah yang dibutuhkan. Biasanya ada petunjuk penggunaan, dia menyatakan jumlah katalis menjadi begitu banyak bagian per bagian resin. Misalkan 5 bagian katalis per 100 bagian resin pada 25 kg resin. Misalkan kita perlu 25 kg resin, itu misalkan 5 bagian per 100-nya adalah 5%. 5% katalis berdasarkan berat resin adalah 1,25 kg. Bisa juga metode lain. Metode lain, misalkan berat resinnya 25 kg, 5%-nya itu akan menjadi 1,25 kg. Lalu kita gunakan bagian yang metode lain, misalkan 5 per 100 itu adalah 0,05 bagian katalis. Berarti kalau kita butuhnya 25, 25 dikali 0,05 sama hasilnya 1,25 kg katalis. Dalam menimbang katalis pun kadang-kadang beberapa kesalahan bisa muncul. Makanya menimbang itu penting untuk menentukan porsi, untuk menentukan bagian. Karena itu menentukan nanti berapa secepat reaksinya. Karena tergantung dengan jumlah katalis yang ditambahkan. Salah satunya berasal dari penggunaan timbangan yang sama untuk menimbang katalis seperti kita menggunakan timbangan untuk resin yang digunakan. Karena katalis kan jumlah yang diperlukan sedikit, sementara resin jumlah yang diperlukan banyak. Makanya perlu dilakukan penimbangan dengan timbangan yang berbeda. Katalis ini tingkat ketelitiannya harus lebih tinggi. Nah, timbangan dengan kapasitas untuk berat resin ini tidak memiliki kepekaan yang sebanding dengan untuk menimbang katalis. Katalis harus memiliki timbangan yang memiliki kepekaan yang lebih tinggi. Nah, selain itu timbangan resin juga cenderung dia banyak bekas-bekas tumpahannya seperti di lab. Seperti di lab, banyak bekas tumpahan dari resin di situ sehingga menciptakan kesalahan penurunan dalam penimbangan. Seharusnya 25 kg, karena ada tumpukan-tumpukan di situnya bisa jadi 24 kg, 24,5 kg, atau 24, berapa. Bagi resin ini tidak terlalu bermasalah, nilai-nilai segitu. Tapi bagi katalis, yang jumlahnya sedikit, ini akan menyimpulkan perbedaan yang signifikan. Tidak bisa. Di resin ini bisa ditolerir. 24, berapa bisa ditolerir. Dinaikkan ke atas kan masih bisa jadi 25. Tapi kalau di katalis, dia cuma misalkan 0,1 gram yang digunakan, atau misalkan 0,5 gram. Ketika berkurang dari segi timbangannya, maka ini akan menjadi masalah. Akhirnya kesalahan yang paling berbahaya adalah ketika kita gagal untuk mengurangi berat wadah. Kita lupa. Kalau kita lupa untuk mengurangi berat wadah dari berat total. Kadang-kadang kita main timbang saja berat wadahnya, kita lupa untuk kita kurangi, atau kita lupa untuk kita timbang. Ini bisa terjadi, terutama di pabrik. Kalau di lab mungkin agak ada ini. Makanya bisa dilakukan per kelompok itu supaya juga ada check and balance. Saling mengingatkan. Jangan sampai kita lupa untuk mengurangi berat wadah. Dan dicatat. Kalau misalkan kita lupa mengurangi berat wadah, ini bisa menyebabkan campuran yang kekurangan katalis. Biasanya kita tambahkan katalis ini biasanya ditambahkan terakhir. Untuk memperpanjang selama mungkin kinerja dari campuran perkat tersebut. Karena ini akan mempercepat reaksi. Biasanya diberikannya di akhir. Selain kita lupa mengurangi berat wadah, kita juga kadang-kadang terjadi justru karena ini ditaruhnya terakhir. Karena katalis ini ditaruhnya terakhir, kadang-kadang situasi terburuknya adalah kita lupa menambahkan katalis justru. Tapi kadang-kadang juga sudah ditambahkan belum ya katalisnya. Kadang-kadang ditambahkannya dua kali. Sudah ditambahkan katalis sekali, tadi sudah ditambahkan belum ya? Tambahkan lagi, jadi dua kali. Makanya checklist tadi akan membantu pada formulasi yang kompleks. begitu juga pada aplikasi untuk pencampuran katalis ini. Apalagi kalau yang terlibat lebih dari satu orang. Kalau yang terlibat dari satu orang, gimana tadi? Udah ditambahin belum? Wah, udah ditambahin belum ya? Lupa. Ya udah ditambahin lagi, jadi dua kali. Ini artinya akan mempercepat reaksi dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Nah, kita menyadari bahwa kesalahan-kesalahan atau human error ini bisa sering terjadi, makanya dalam kasus katalis ini biasanya diberikan warna. Dia diberikan pewarna yang kuat ke dalam katalis, sehingga terjadi atau ada intensitas perubahan warna dalam campuran. Kalau ada warna dalam campuran, artinya sudah diberikan katalis. Itu bisa menjadi salah satu indikator. Warna itu juga bukan hanya untuk menarik dari bahan atau suatu material, tapi juga untuk menjadi indikator. Menjadi indikator dari suatu bahan atau material. Lalu yang selanjutnya adalah pelarut. Pelarut atau pengencer ditambahkan biasanya sebagai media dispersi, menyebarkan. Kebanyakan perkat kayu bukanlah lalurutan biasanya, makanya ditambahkan pelarut. Tetapi dia suspensi dari bahan partikulat dalam cairan. Dia suspensi, makanya pelarut itu menjadi penting untuk memfasilitasi aplikasi dan juga memungkinkan terjadinya aksi perkat yang bergantung pada aliran, fluiditas, mobilitas. Karena kita tahu prinsipnya perkat itu yang pertama dia harus mengalir, dia juga harus ada proses transferring atau perpindahan, ada proses penetrasi, pembasahan, dan juga pengerasan. Makanya fluiditas, mobilitas, mengalir, sifat-sifat reologi itu akan menjadi penting. Untuk bisa menghasilkan sifat tersebut, adanya aliran tersebut, makanya ditambah pelarut dari bahan-bahan perkat yang biasanya berupa suspensi. Ada juga kasus perkat yang mengerasnya oleh polimerisasi. Terjadi pengerasan bukan karena dia kehilangan solvent loss. Ada juga yang mengeras karena terjadinya polimerisasi. Mobilitas molekul individu dalam mencapai proksimasi atom dan orientasi untuk coupling agent kimia ini juga biasanya dibuat. Makanya diperlukan pelarut. Tapi masalahnya peran pelarut dalam pembentukan ikatan ini biasanya sering diabaikan dalam pengembangan kekuatan dan daya tahannya. Terkadang justru pelarut ini disesuaikan dengan peralatan aplikasi yang akan digunakan. Karena nanti pelarut ini akan mempengaruhi fiskositas, seberapa encer dia, seberapa pekat dia, atau seberapa kental dia, makanya ini juga akan menentukan alat apa yang akan digunakan untuk mengaplikasikan dari perkat ini, sesuai dengan fiskositasnya. Kita juga sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, alat-alatnya dari roller dryer, dari spraying. Yang pertama, kita lakukan penyemprotan. Kalau spraying, dia membutuhkan fiskositas yang rendah. Daripada misalkan kita gunakan rollercoaster. Rollercoaster biasanya membutuhkan fiskositas yang agak lebih kental, lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan spray. Kalau spray kan dia halus, disemprot. Kadang-kadang juga ditambahkan bahan pengencer ekstra, seperti thinner. Setelah perekat itu dilaburkan, ditempatkan pada garis rekat, lalu pelarut juga memiliki peran yang berbeda dan terus berubah. Ketika sudah sampai di permukaan dari si rekat ini. Pada awalnya, dia memfasilitasi gerakan yang diperlukan, dia memfasilitasi pelarut ini memfasilitasi aliran untuk membentukkan ikatan. Kemudian pelarut ini harus menghilang untuk memungkinkan kekuatan dari perekatnya ini, dari basenya ini untuk membentuk ikatan dan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Efek pelarut pada garis rekat, ini biasanya kita desain, kita program, ini bisa menyatakan keberhasilan atau kegagalan dalam kegiatan perekatan karena bisa efek baik atau buruk yang terjadi. Ini peran pelarut pada garis rekat. Pelarut juga biasanya air dalam sebagian besar kasus, ini ditambahkan dalam jumlah yang ditentukan dalam resep formulasi. Seperti dalam kasusnya katalis, ditambahkan, dinyatakannya sebagai persentase perekat dasar atau banyaknya bagian per bagian perekat. Seperti tadi, 5 bagian per 100 bagian perekat. Sekali lagi, perhatian utamanya adalah pada ketika kita menghitung atau kita meneskalakan formulasi menjadi perhitungan, menjadi ukuran. Ketika kita proses menambahkan pelarut, ini biasanya bisa menimbulkan beberapa masalah. Terutama yang melibatkan jumlah yang sangat besar. Alat bantu yang biasa digunakan untuk memastikan keakuratan dapat menjadi penyebabnya tersendiri. Misalnya ketika air kita umpankan, secara gravitasi mengalir ke bawah dari tangki penampungan, meskipun ada tanda teranya di situ, tanda yang menunjukkan jumlah air yang akan masuk, tapi operasi dari penutupan katup aliran yang salah ini bisa dapat menambah lebih banyak cairan yang masuk ke dalam campuran perkat. Ini kita berbicara kalau misalkan proses di industri, proses di pabrik. Biasanya menggunakan penampungan air yang besar, lalu ada tanda teranya gitu, ketika ingin mencampurkan, ada katup kerannya. Kerannya dibuka sampai tanda teranya, kalau sampai tanda teranya bisa lebih dikit atau kurang, itu juga akan mempengaruhi. Alat-alat lain seperti tongkat celup juga bisa kadang menimbulkan kesalahan. Kalau misalkan kita pakai pengaduk air, dicelup, terjadi penumpukan lem, dan juga bisa menaikkan ketinggian dari tepi perkat. Tangki atau bejana yang hanya menampung air dalam jumlah yang tepat, mungkin juga dilindungi oleh saluran keluaran. Ada yang saluran di atasnya, itu seperti kalau kita buat kolam ikan. Ini bisa memberikan jaminan untuk penambahan air yang tepat atau sesuai dengan volumenya. Itu akan lebih baik dibandingkan kita menggunakan tadi tanda terra tadi, sampai tanda tertentu, kerannya menutup. Kecuali kalau misalkan sistemnya sudah otomatis. Lalu yang selanjutnya ada improper mixing dalam proses pencampuran, yang tidak sesuai pencampuran yang tidak tepat. Ini bisa timbul dari prosedur pencampuran yang kompleks, yang rumit. Ini bisa merusak pekerjaan proses perekatan berikutnya. Karena ini kan kita masih nyampur-nyampurin perkat, makanya nyampur-nyampurnya itu harus betul, harus benar, supaya nanti ketika diaplikasikan di kayu, di viner, di flag, di partikel, di papan serat, itu tidak mengakibatkan hal-hal yang buruk, yang tidak kita inginkan. Akibatnya beberapa cara diperlukan kita untuk memeriksa, untuk mengecek apakah campuran ini sesuai dengan instruksi yang diberikan, atau campuran kondisinya sudah sesuai dengan yang digunakan. Terutama yang paling bisa kita cek adalah fiskositas. Fiskositas target kita pantau dengan alat ukur yang sesuai. Bisa fiskometer, ambil sampel kita gunakan fiskometer, atau fiskotester. Ini akan memberikan petunjuk ke banyak faktor sebelumnya yang mungkin tidak sesuai. Apakah katalisnya kelebihan, extendernya kelebihan, atau base-nya terlalu banyak, atau pelarutnya berlebihan. Ini kita bisa cek melalui fiskositas target yang kita tentukan. Untuk perkat yang diatur oleh reaksi kimia, biasanya mengukur reaktifitas pada jadwal yang teratur. Jam segini cek reaktifitasnya sudah terjadi atau belum. Memberikan, kita kasih cek, pemeriksaan pada katalis yang ditambahkan sudah betul atau belum. Metode untuk melakukan pengujian fiskositas dan reaktifitas, ini biasanya dipelajari dalam quality control. Biasanya pasti ada divisi quality control di pabrik-pabrik perkat. Ini untuk ngecek. Dengan jadwal yang teratur, cek biasanya dicatat dalam catatan khusus, nanti ditempel, nanti siapa yang ngecek berapa nilainya, itu biasanya ada di divisi quality control. Makanya diambil sampel, diukur di lab. Selain improper mixing, dan juga tadi ada masalah gumpalan yang terjadi dalam proses pencampuran, ada juga masalah yang berupa bubbles atau gelembung-gelembung udara. Makanya kalau kalian sering aduk, nyampur sirup saja, kadang-kadang ada bubbles-nya. ada gelembung udara yang masuk di situ. Karena ada udara yang terperangkap ketika proses pencampuran. Ini adalah variable lain yang kadang-kadang diabaikan. Tapi sebenarnya berpotensi untuk menimbulkan masalah. Terutama masalahnya pada ikatan yang dimaksudkan untuk membawa tegangan yang tinggi, atau stres yang tinggi. Kalau ikatan di situ terbentuk bubble di situ, ada bubble di situ, maka ikatannya menjadi lemah. Terkait dengan tadi, kecepatan pengadukan. Kalau kita mengaduk atau mengaduknya dengan kecepatan tinggi, ini akan bisa menciptakan busa atau gelembung. Kalau yang bikin kopi dalgona. Itu biasanya bisa menyebutkan busa atau gelembung. Sama, diperkat juga seperti itu. Kalau kecepatan mengaduknya tinggi, ini bisa menciptakan busa atau gelembung. Dua masalah bisa terjadi akibat gelembung tadi. Bisa peningkatan volume. Harusnya volume-nya 1 meter kibik. Ketika ditambah dengan gelembung, artinya tambah udara di situ, gelembungnya jadi naik volume-nya. Volume-nya bisa jadi 1,5 meter kibik. Harusnya 1 meter kibik jadi 1,5 meter kibik. Terjadi peningkatan gelembung. Sehingga ini dapat memberikan kesan yang palsu tentang jumlah perkat yang sebenarnya ada di permukaan itu. Kesannya sudah tebal banget. Padahal di dalamnya itu bukan perkat, tapi gelembung udara. Setelah itu juga pastinya gelembung di garis perkat ini akan mengeras. Pada akhirnya juga akan mengeras. Udaranya akan hilang. Justru ini akan ketika mengeras, akan melemahkan garis rekat. Karena akibat udara yang tadinya ada di situ, kemudian dia menghilang, menghilang akibat proses panas, proses tekanan, dan juga proses penguapan. Akibatnya menimbulkan rongga, sehingga bagian yang tadinya ada udara, kemudian udaranya itu menghilang, itu akan tidak tertutupi dengan perkat. Sehingga kemudian mengeras, sehingga melemahkan dari garis rekat itu sendiri. Makanya sering diabaikan, tapi sebenarnya berpotensi menimbulkan masalah. Lalu juga efek pelemahan dari bubbles ini sendiri. Ada efek pelemahan dari bubbles. Efek pelemahan muncul dalam beberapa cara. Yang pertama-tama, ini gelembung, tadi seperti yang saya katakan, dia melambangkan suatu void, atau suatu ruang yang kosong, yang isinya udara sebenarnya. Dan ini menunjukkan titik dengan kekuatan nol, zero strength. Kalau kita sebut, itu adalah a spot of zero strength. Jadi kekuatannya sebenarnya nol. Karena tadinya ada udara di situ, kemudian hilang, kemudian dia hanya jadi membentuk rongga. Jadi dia tidak ada kekuatannya di situ. Lalu kedua, dia tekanan yang mungkin disebabkan oleh titik tersebut menahan pergeseran ke area yang berdekatan. Ini bisa efek dari pelemahan bubbles. Dia menahan pergeseran ke area yang berdekatan, dia meningkatkan tekanan di sana, dan menghasilkan konsentrasi dari stres, konsentrasi dari tegangan. Dalam hal ini, bahkan bentuk gelembung sendiri memiliki signifikansinya tersendiri. Gelembung yang bentuknya lebih ellipse, atau lebih pipih, ini lebih sensitif terhadap stres daripada gelembung yang bentuknya bulat. Kalau gelembung yang bentuknya bulat. Kalau pipih, itu kan bidang kontaknya lebih luas dibandingkan dengan yang bulat. Ini akan lebih sensitif terhadap tegangan, atau stres. Orientasi gelembung ellipse juga memiliki bantalan. Orientasinya memiliki bantalan. Ketika mereka diproduksi oleh tekanan, dari tekanan yang dia nanti menekan dari gelumbung yang bulat tadi, sumbu utamanya biasanya berada pada bidang garis rekat. Ini merupakan arah terburuk. Arah terburuk untuk sebagian besar rekatan. Di bawah tegangan geser. Kalau tegangan geser, nanti begini. Sementara bubble-bubble-nya itu ada pada sumbu dari bidang garis rekat tadi. Ini bisa merupakan arah terburuk untuk sebagian besar rekatan. Di bawah tegangan geser. Di bawah pembelahan. Bisa jadi pembelahan. cleavage dan juga bisa terjadi pada tension stress. Ini bisa memperburuk shear strength, cleavage, dan juga tension stress. Yang ketiga, efek dari pelemahan bubbles ini bisa terjadi juga untuk menghalangi penetrasi perkat. Meskipun udara dalam gelembung bisa masuk ke dalam kayu, bisa berpenetrasi ke dalam kayu, kemungkinan gelembung-gelembung yang kecil ini bisa terdorong, bisa didorong ke dalam struktur pori kayu. Bisa masuk. Gelembung-gelembung yang kecilnya masuk ke dalam pori kayu, dia muat. Ke dalam rongga-rongga pori kayu itu. Dan justru, ketika ada bubbles di situ, justru dia akan menghalangi penetrasi perkat yang bukan bubbles. Penetrasi perkat lainnya yang bukan bubbles, dia seharusnya menghalir ke dalam rongga-rongga tadi sesuai dengan teori adesi mekanis. Seharusnya masuk ke dalam pori, tapi malah dihalangi oleh bubbles. Bubbles ini kan ada tekanan gaya, tekanan keluar juga. Makanya dia bisa menghalangi. Sehingga penetrasinya jadi berkurang. Ini antara lain efek-efek pelemahan bubbles. Dia menimbulkan zero strength, menahan pergeseran, dan juga menghalangi penetrasi perkat. Masalahnya dengan gelembung yang lebih mungkin terjadi dengan perkat cold setting. Cold setting dia mungkin lebih banyak kemungkinan terjadi dengan cold setting daripada cold setting. Karena kalau cold kan dia tanpa panas, kalau hot dengan panas. Kalau dengan panas, dia ada panas di situ, ada suhu yang tinggi, ada tekanan, sehingga viskositasnya juga lebih rendah. Pada akhirnya juga bisa gelembung-gelembung ini atau bubbles-bubbles ini bisa kemudian menguap, menghilang ke udara. Artinya udara yang terjebak ini dibantu untuk bisa memberikan tekanan lebih oleh panas supaya dia bisa menghilang, bisa menguap, bisa pecah gelembungnya itu tadi pada hot press. Sementara pada cold press tidak ada. Karena pada cold press tidak ada panas. Kalau tidak ada panas, tekanannya hanya secara fisik. tidak ada tekanan dari panas, tekanan dari viskositas. Makanya biasanya bubbles lebih banyak atau lebih mungkin terjadi pada perkat yang cold setting. Bukan yang hot setting. Meskipun beberapa perkat dimaksudkan untuk aplikasi sebagai busa atau sebagai bubbles. Biasanya kayak poliuretan, foaming. Ada juga sekarang isosianat foam, poliuretan foam. Mereka biasanya justru diformulasikan secara tepat untuk menghilangkan efek gelembungnya. Jadi gelembungnya juga justru diformulasikan. Kalau pada perkat-perkat yang biasa. Kecuali memang dimaksudkan untuk membentuk foam, membentuk busa, membentuk bubbles. Perekat yang sangat rentan terhadap busa atau gelembung selama pencampuran atau penyebaran, seperti misalkan protein atau latex, ini justru memiliki agent anti-foamingnya sendiri sebagai bagian dari formulasinya. Jadi kalau kita buat perkat dari protein maupun dari latex, itu harus ditambahkan agent anti-foaming. Kalau tidak ditambahkan agent anti-foaming, dia akan membentuk begitu banyak bubbles. Sama kalau kita merebus telur. Merebus telur, kita aduk-aduk, pasti akan bikin indomie pakai telur. Telur itu kan protein. Kalau misalkan kita aduk-aduk, busanya bisa sampai ke atas dari panci. Tadinya airnya sedikit, kalau kita panaskan, kasih protein, busanya bisa terlalu benar. Sama ketika kita gunakan protein sebagai perkat, ketika proses mixingnya akan bisa menghasilkan bubble. Makanya supaya ketika proses pencampuran tidak menghasilkan bubble, ini juga terjadi pada latex. Supaya tidak menghasilkan bubble, yang tidak diinginkan, ditambahkan agent anti-foaming. Pembusaan yang berlebihan. Pembusaan yang berlebihan karena pencampuran yang terlalu banyak atau terlalu cepat, kita dapat diamati dengan kita diamkan. Kita biarkan campuran diam dalam beberapa menit. Biasanya gelembung-gelembung akan naik ke permukaan dan membentukkan lapisan bahan berbusa di atasnya. Kita diamkan beberapa saat, beberapa menit, nanti gelembungnya akan naik ke atas. Keberadaan gelembung udara dalam campuran yang paling baik, ini bisa kita nilai dengan cara apa? Dengan cara kita sebarkan atau kita laburkan sedikit gelembung udara pada selembar kaca, misalkan kaca preparat, kita masukkan sedikit pada selembar kaca dan kita amati pada cahaya. Pada cahaya kita amati, itu nanti akan bisa kita nilai seberapa baik gelembung udara dan campuran. Ini juga bisa, kalau misalkan kita ingin kita lihat lebih dekat, kita gunakan mikroskop untuk menilai gelembung udara tersebut. Nah, itu gelembung udara ya. Dan pada dasarnya, pada umumnya, gelembung udara ini akan selalu ditemukan dalam proses pencampuran. Namun pertanyaannya kemudian adalah seberapa banyak? Seberapa banyak? Terlalu banyak itu. Seberapa banyak? Terlalu banyak itu. Apakah kalau misalkan foamingnya itu, gelembung udaranya itu hanya di atas permukaan, apakah itu sudah terlalu banyak? Ataukah satu per tiga dari perekat itu terlalu banyak? Seberapa banyak yang terlalu banyak itu? Makanya spesifikasi umumnya tidak menetapkan tingkat gelembung yang dapat ditoleransi sulit. Kita menentukan tingkat gelembung yang dapat ditoleransi dari campuran perkat. Nah, ini akan tergantung pada beberapa faktor dalam bervariasi dalam aplikasinya. Misalkan, kekuatan akhir yang dibutuhkan. Kekuatan akhir yang dibutuhkan berapa? Misalkan, kekuatan akhir yang dibutuhkan adalah 120 PSI. Apakah dengan jumlah gelembung sekian sudah bisa ditolerir? Lalu juga yang kedua adalah peluang gelembung untuk keluar selama pengempaan. Kalau misalkan hanya ada setengah bagian permukaan yang tertutupi, kemudian ini dinyatakan bahwa ini berpeluang gelembung ini bisa keluar selama proses pengempaan. Nah, itu bisa ditolerir. Ini tergantung dari si rekat yang digunakan. Makin banyak porinya, berarti bisa ada kemungkinan gelembung itu hilang, gelembung itu terserap, atau mungkin perkat yang lebih rapat. Ini berarti membutuhkan tingkat toleransi yang lebih rendah. Nah, tergantung si rekatnya apa. Lalu juga tekanan yang diterapkan pada saat aplikasi. 100 PSI, 220, 130. Nah, ini bisa mampu tidak menghilangkan gelembung yang sebanyak itu. Lalu juga terkait tadi dengan suhu. Karena suhu juga bisa membantu pelepasan dari gelembung udara. Sehingga dia bisa, tekanannya bisa cukup, dibantu dengan suhu, tekanannya bisa cukup untuk melepaskan diri dari jebakan-jebakan gelembung udara itu tadi. Udara yang terjebak. Gelembung udara itu kan sebenarnya udara yang terjebak. Nah, dalam kebanyakan kasus, kecuali seperti yang tadi disebutkan, gelembung yang tidak naik ke atas itu biasanya kita abaikan. Baru gelembung yang tidak naik ke atas itu kita abaikan. Tadi kan kita diamkan caranya. Diamkan beberapa saat supaya gelembungnya naik ke atas. Tapi pada banyak kasus ada, juga gelembungnya tinggal di bawah. Tidak cukup udaranya untuk bisa membawa dia ke atas. Nah, ini bisa diabaikan. Topik yang menarik itu adalah studi tentang morfologi dan disposisi dari mobile void yang ada di garis serkat. Ini bisa, rongga-rongga ini bisa bergerak ke kanan, ke kiri, karena dipengaruhi oleh viskositas dan juga tekanan. Ditekan ke sini, dia bisa kabur ke kanan. Ditekan ke kanan, kabur ke kiri. Tergantung dari kekentalan dan juga tekanannya. Nah, selain bentuk dan ukuran, tadi ada yang ellipse, ada yang bulatnya bunder besar. Kita juga memvisualisasikan efek dari distribusi tekanan. Jika tekanannya itu memaksa gelembung-gelembung ini menuju batas atau titik terendah pada rekatan atau sambungan, maka konsentrasi kelemahan dapat terjadi di daerah kritis. Ini tergantung dari efek distribusi tekanan. Beberapa gagasan juga muncul terkait dengan translokasi gelembung dalam suatu rekatan dapat dibuat kembali dengan menempatkan titik rekat di antara dua pelat gajah. Ini menerapkan tekanan yang menyebabkan masanya bisa mengalir, menyebarkan gelembung ke segala arah. Ini bisa dari gagasan tentang translokasi gelembung. Jadi gelembungnya itu disebarkan secara melata. Faktor yang ketiga, tadi kita sudah berbicara tentang storage, masalah penyimpanan. Faktor penyimpanan akan mempengaruhi dari aplikasi perekat. Lalu yang kedua, kita juga sudah penyimpanan, lalu juga pencampuran atau mixing. Mixing akan mempengaruhi aplikasi perekat termasuk di dalamnya ada masalah yang timbulkan, gumpalan yang ketika mixing, lalu ada masalah bubbles. Yang ketiga adalah working life, umur pakai. Umur pakai dari perekat. Akan mempengaruhi penyiapan aplikasi dari perekat. Setelah pencampuran, kita proses mixing. Ini sebenarnya kalau masih ada sisa, lemnya masih bisa digunakan untuk jangka waktu tertentu. Ini bervariasi, tergantung dengan formulanya dan juga kondisi lingkungannya. Waktu dan kondisi biasanya ditentukan oleh produsen dari perekatnya, karena formulanya mereka yang tahu. Mereka yang tahu formulanya, perekat ini terdiri berapa bagian-berapa bagian formulanya. Ini biasanya ditunjukkan pada instruksi penggunaan perekat. Makanya kalau pakai perekat, baca dulu instruksinya. Baca instruksinya, karena setiap perekat yang beda pabrik bisa beda formulasi. Beda pabrik bisa beda formulasi, beda brand, walaupun sama-sama perekat UF, perekat poliuretan, perekat urea formaldehyde saja bisa beda-beda, tergantung dengan FU rasio, formaldehyde dan urea rasionya berapa. namun yang ada tiga faktor utama yang bisa mempengaruhi dari masa pakainya atau umur campuran atau pot life-nya dari perekat ini ketika kita ingin mengaplikasikan perekat. Sama seperti tadi, tiga faktor yang utama tersebut, antara lain suhu, pasti akan mempengaruhi dimanapun dimanapun prosesnya baik di mixing, baik di storage, sama pemoking life, suhu pasti memainkan peranan di situ. Terkait dengan suhu juga ada penguapan faktor yang lain. Faktor yang ketiga adalah aktivitas kimia. Aktivitas kimia apa yang kemudian akan mempengaruhi umur pakai dari perkat tersebut. Semua faktor ini bergabung, bercampur, berkolaborasi untuk mengubah viskositas dari perekat. Intinya yang diubah adalah berubah adalah viskositasnya. Makanya dalam berbagai kasus ini tidak disukai karena viskositas awal itu adalah viskositas yang paling optimal. Kita tidak ingin viskositas yang dari awal sudah ditetapkan dari pabrik, sudah disimpan, kemudian dicampur, itu ketika dalam masa pakainya itu tidak berubah. Kita ingin yang optimal adalah viskositas yang awal. Oleh karena itu, kita minimalisir faktor suhu, faktor penguapan, dan aktivitas kimia. Tergantung pada komposisi dan mekanisme pengerasan, faktor-faktor yang melakukan aksi dapat meningkatkan atau menurunkan viskositas. misalnya pada hot animal glue. Hot animal glue ini cenderung akan rusak ketika kita panaskan dalam waktu yang lama. Kalau kita panaskan dalam waktu yang lama, ini cenderung akan rusak. Meskipun viskositasnya tinggi, meskipun nanti dia tampaknya mengental. Dia mengental karena kehilangan air. Kalau kehilangan air, dia akan mengental. Tapi sebenarnya, kalau hot animal glue ini ketika dipanaskan, dia mungkin sudah rusak. Ini faktor suhu. Lalu, jika kadar air dipulihkan dari hot animal glue tadi, viskositasnya juga akan turun lagi. Akan lebih rendah. Dia tidak kental lagi. Kalau kita tambahkan air di situ. Ini bisa mengkonfirmasi dari kerusakan tersebut. Inilah alasan kenapa kalau perekat sudah kita campur, terus kita sudah seharian dicampur dengan air, dalam keadaan cair, ini sebaiknya kita buang. Kalau misalkan tidak sempat kita aplikatkan, sudah seharian kita campur dengan air, ini sebaiknya kita buang. Karena viskositasnya sudah berubah, lalu juga sudah lebih cair, viskositasnya sudah tidak sesuai dengan awal, ini sebenarnya juga sudah terjadi kerusakan. Di sisi lain, ada juga perekat seperti resorsi nol. Misalkan, resorsi nol meningkat viskositasnya selama masa pakainya. Karena adanya pertumbuhan molekul dalam reaksi kimianya itu, ada pertumbuhan molekul yang berkelanjutan, terus menerus, terus menerus, yang dirancang untuk dibawa ke dalam garis rekat. resorsi nol seperti perekat yang sangat reaktif lainnya, dia melepaskan panas, prosesnya eksotermik. Saat resorsi nol ini berpolimerisasi. Ini eksotermik. Panas ini bisa memperpendek masa pakai, atau masa simpan, bisa memperpendek masa simpannya. Bahkan pada tingkatnya eksponensial, bukan lagi misalkan harusnya masa simpannya bisa satu tahun. Ini memperpendeknya bukan lagi misalkan jadi sembilan bulan, atau misalkan dari satu tahun jadi sebelas bulan, tapi dia eksponensial. Besok berkurang satu hari, besoknya lagi berkurang dua hari, besoknya lagi berkurang empat hari, besoknya lagi berkurang. Memperpendek masa usianya. Ini sama seperti perekat-perekat yang reaktif, perekat-perekat reaktif, resorsi nol formaldehid, itu bisa yang perekat-perekat yang sifatnya eksotermik, ini bisa memperpendek masa simpan pada tingkat yang eksponensial. perkat mungkin masih bagus, masih bisa digunakan pada menit pertama, dan bisa menjadi berubah lebih buruk pada menit berikutnya. Terutama jika kita kerjakan perkat ini dalam jumlah yang banyak. Di mana panas yang dihasilkan kurang dapat menghilang. Panas yang dihasilkan tidak dapat menghilang. Oleh karena itu, kita sarankan untuk mencampur jumlah yang kecil atau untuk menyediakan water cooler atau pendingin di sekitar kemasan. Mencampurnya sedikit-sedikit saja atau kita pakai water cooler. Perekat, siap pakai memiliki masa pakai yang sama dengan masa penyimpanan dikurang hilangnya pelarut. Jadi kita bisa simpulkan perekat siap pakai itu memiliki masa sepakai yang sama dengan masa penyimpanannya. Masa penyimpanannya berapa? Dikurangi atau diperpendek dengan hilangnya pelarut. Biasanya dibuktikan dengan permukaan bagian permukanya itu mulai terkelupas. Secara umum, sebagian besar perekat akan diprediksi akhir masa pakainya kapan ini akan expire. Karena terlalu kental, misalnya, ini sudah terlalu keras, sudah terlalu kental untuk diaplikasikan. Dengan cara mengawasi aksi penyebaran, spreading operation, seseorang ini bisa mengamati ketika perekat telah melewati titik kegunaannya. Untuk kapan expire-nya. Ini bisa kita amati, bisa kita tentukan. itu working life, masa pakai. Lalu yang selanjutnya aplikasinya. Aplikasi dia menempatkan perekat pada permukaan sambungan. Ada penempatan perekat pada permukaan sambungan memiliki dua tujuan. Pertama tujuannya adalah menempatkan jumlah yang tepat. Jumlahnya harus tepat dulu. Kita tempatkan jumlah yang tepat, lalu yang kedua menempatkannya secara seragam. Itu tujuan utama dari menempatkan perekat pada permukaan perekatan. Jumlahnya harus tepat, tempatnya juga harus menempatkannya atau melaburkannya harus seragam. Beberapa aplikator biasanya memberikan sedikit tekanan untuk memulai penetrasi. Kayak roller cutter atau misalkan roller cutter itu biasanya memberikan tekanan untuk membantu penetrasi. Cara untuk mengaplikasikan perkat ini tergantung dari jumlah yang akan disebarkannya. Seberapa banyak jumlahnya. lalu juga seberapa cepat ini proses curing-nya perekat itu akan mengeras. Dan juga yang pasti adalah kekentalannya, seberapa kental perekat tersebut. Ini akan menentukan bagaimana cara kita mengaplikasikan. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas apakah kita gunakan sprayer, apakah kita gunakan roller quarter, atau kita gunakan curtain quarter. Itu mau digunakan yang mana, ini viskositas akan menentukan. Kecepatan pengerasan akan menentukan. Jumlah yang mau diaplikasikan akan menentukan. Selain itu juga kualitas dan luas permukaan. Ini akan menentukan. Kalau kualitas dan luas permukaan finir akan berbeda dengan kualitas permukaan kayu, serta kayu laminasi. Kualitas permukaan finir dengan kualitas permukaan partikel itu akan berbeda. kualitas permukaan finir dengan kualitas permukaan serat itu akan berbeda. Kualitas dan luas makanya akan juga berpengaruh terhadap penyebaran dari perkat itu sendiri. Untuk area yang kecil dengan perkat dengan viskositas yang tinggi yang tinggi biasanya di lab ini akan menggunakan spatula biasanya cukup spatula atau stirrer dalam kondisi produksi yang besar dalam produksi yang besar perkat seperti itu dapat menggunakan extruder menggunakan diekstrusi menggunakan extruder nanti keluarnya tetesan dari nozzle di bawah pakai tekanan biasanya mesin kompresor atau misalkan dari tekanan-tekanan yang lain biasanya gunakannya mesin kompresor bisa diekstrusi kalau dalam kondisi produksi yang besar kita tidak mungkin pakai spatula skop 11 itu hanya untuk lab tapi kalau untuk skala besar biasanya menggunakan extrusi nah perkat dengan cold setting cold setting juga akan diekstrusi melalui nozzle yang dipanaskan jadi panasnya itu di dalam nozzle diberikan panas supaya dia cair bisa meneteskan ke permukaan yang perkat cold set tadi artinya perkat cold set kalau dingin dia setting dalam suhu ruang dia setting jadi untuk bisa dialirkan dia mesti dipanaskan dulu seperti perkat hot melt dia cold setting kalau dingin dia setting makanya di nozzle yang dipanaskan supaya perkat bisa ngalir setelah ngalir ditaruh di suhu ruang supaya bisa setting bisa matang alternatif yang lain itu kita bisa menggunakan dowel dowel itu paku yang dari kayu bisa kita celupkan ke dalam lem lalu dari dalam lem yang dipanaskan ini baru kita aplikasikan nanti ketika pada suhu ruangan dia akan curing dia akan mengeras itu untuk perkat cold set perkat yang lebih cair ini bisa juga diaplikasikan dengan sikat atau kuas kalau areanya kecil sikat pakai kuas ini bisa akan lebih merata kalau misalkan dia viskositasnya rendah atau lebih cair di area yang luas kita bisa menggunakan roller cat kalau misalkan kita ngecat tembok kita bisa menggunakan roller cat pada area yang lebih luas kalau misalkan ini masih secara agak lebih besar sedikit di area yang lebih luas kalau skalanya skala industri biasanya menggunakan roller stasioner jadi rollernya diam yang bergerak adalah sirkatnya jadi roller stasioner besar yang bergerak adalah sirkatnya ini sama seperti kalau kita ngeprint spanduk spanduknya lewat printernya ngasih tinta ini juga perkat misalkan kayunya lewat atau viner lewat atau partikel kayunya lewat nanti diberikan di roller pakai mesin roller stasioner tekstur dan ketahanan permukaan gulungan sesuai dengan viskositas perkat dan kekasaran permukaan kayu ini disesuaikan nanti pada permukaan yang besar perkat dapat diaplikasikan dengan menyemprotkan bisa juga dengan spraying atau dengan ekstrusi tadi dengan ekstrusi pakai nozzle pakai butiran butiran cairan atau juga foaming adesif yang memang diformulasikan untuk membentuk gelembung atau busa foaming adesif melalui beberapa bukaan dihider bertekanan yang mencakup permukaan sambungan pada podongan kayu yang sangat kecil seperti serpihan dan juga perkat diaplikasikan dengan menyemprotkannya saat diaduk atau saat digulingkan kalau potongan sangat kecil seperti partikel yang kita kalau di lab itu menggunakan drum itu kalau contoh skala lab nya kita semprot lalu dia berguling-guling di dalam partikelnya kita semprot dari luar kalau perkatnya perkat bubuk biasanya serbuk perkat ini hanya ditambahkan ke dalam serpihan kayu atau serpihan ke dalam serpihan misalkan dalam wadah jumlah yang menempel di permukaan ini bisa cukup untuk menciptakan ikatan yang diinginkan itu kalau bentuknya serbuk aplikasinya langsung tidak perlu dilarutkan disemprotkan tidak perlu pakai rollercoaster aplikasinya bisa langsung kalau menggunakan serbuk kita sudah bicara tentang storage tadi penyimpanan mixing lalu juga ada mixing lalu juga aplikasi perkat sekarang kita masuk ke berat labur perkat biasanya sangat bervariasi dalam jumlah yang dibutuhkan untuk membentuk ikatan yang baik secara teoritis kita bisa definisikan jumlah berapa jumlahnya yang betul yang benar yang tepat jumlah yang tepat ini didasarkan pada rasio perbandingan dari kandungan padatan dengan kandungan pelarut suatu formulasi formulasi jadi perbandingan antara padatan dengan pelarut kenapa karena hanya material padat yang berfungsi dalam ikatan akhir semuanya nanti solvent akan menguap semua akan mengering jadi base-nya itu yang akan bertanggung jawab dalam ikatan akhir makanya jumlah yang tepat adalah rasio dari kandungan padatan dengan kandungan pelarut dari suatu formulasi ada dua faktor yang ketiga juga mempengaruhi waktu perakitan beberapa faktor faktor kayu ini mempengaruhi jumlah perkat yang mungkin diaplikasikan dalam waktu tertentu faktor seperti kekasaran semakin kasar suatu permukaan maka semakin banyak volume antara dua permukaan oleh karena itu semakin banyak perkat yang diputuhkan semakin kasar lalu juga porositas porositas juga kayu yang sangat berfori ini membutuhkan lebih banyak padatan perkat untuk memungkinkan penetrasi yang lebih besar sementara dia bisa menyisakan garis rekat yang tipis garis rekat yang tipis yang cukup untuk membentuk rantai ikatan satu dari porositas faktor-faktor lain juga termasuk yang sangat penting adalah waktu perakitan waktu perakitan ini menampung faktor-faktor yang memproyeksikan dirinya ke dalam fungsi yang terjadi setelah tekanan diterapkan fungsi yang terjadi setelah tekanan diterapkan ini waktu perakitan berapa lama yang diperlukan faktor-faktor tersebut secara kolektif mempengaruhi mobilitas perkat bahan yang mempengaruhi mobilitas karena kehilangan pelarut terkadang dapat diganti juga dengan jumlah perkat yang digunakan misalnya kalau pelaburan ringan akan menyebabkan hilangnya pelarut lebih cepat artinya dia memaksakan waktu waktu berkumpulnya itu akan lebih singkat kalau pelaburannya ringan kalau pelaburannya berat artinya banyak dia mengurangi tingkat persentase kehilangan perarut dan memperpanjang waktu perakitan ini pernah dibahas juga waktu perakitan akan mempengaruhi proses produksi tentunya kalau kita misalkan dapat order dalam satu hari harus menyelesaikan 100 meter kubik berapa waktu perakitan yang diperlukan makanya tingkat pelaburan juga akan mempengaruhi waktu perakitan yang diperlukan khususnya kalau misalkan dalam satu hari berapa targetnya targetnya 100 meter kubik untuk 100 meter kubik itu waktu perakitannya berapa lama itu tergantung dari jumlah pelarut yang ditambahkan ke dalam perakitan tersebut efek kedua dari jumlah pelaburan perkat adalah jumlah pelarut jumlah pelarut yang ditambahkan ke rakitan ke rekatan perkat yang mengeras karena kehilangan pelarut secara langsung terpengaruh pada laju pengerasannya penyebarannya rendah kalau lebih cepat penyebarannya akan tinggi lebih lambat semuanya dikendalikan oleh kecepatan di mana kayu dapat menyerap air di mana kayu dapat menyerap air dari perekat untuk perekat yang membutuhkan panas untuk mengeras jumlah pelarut yang masuk ke dalam rekatan dapat menjadi beban ketika suhu melebihi titik didihnya ketika pelarutnya menguap mereka menjadi dua hal yang berbahaya bisa menyerap panas bisa juga mengurangi laju kenaikan suhu ini juga menciptakan tekanan internal dan juga menciptakan blister dan bahkan juga bisa menyebabkan pemisahan antara laminasi perhitungan jumlah perekat jumlah perekat yang diaplikasikan pada suatu permukaan bisa dinyatakan dalam dua cara yaitu berat persatuan luas bisa juga berat persatuan berat kayu ini tergantung pada kasus yang perekat persatuan berat kayu ini parameter luas tidak dimasukkan di situ padahal sudah disebutkan di awal-awal kalau kita melakukan perekat parameter luas itu menjadi penting tapi kalau berat persatuan berat kayu tidak memperhitungkan luas kenapa karena untuk alasan praktis berat persatuan berat kayu itu lebih cocok untuk pengukurannya lebih mudah tinggal timbang tidak mungkin kalau misalkan kita gunakan partikel kalau misalkan kita gunakan finir kita bisa hitung luasnya tapi kalau kita gunakan partikel tidak mungkin kita hitung luasnya satu-satu satu partikel luasnya berapa nanti berarti perkat yang dibutuhkan berapa kalau itu persatuan luas makanya kita gunakannya persatuan berat lebih praktis misalnya tinggal timbang saja partikelnya berapa kilo perkatnya berapa kilo lebih mudah termasuk juga penghitungan biayanya bisa dilakukan dengan lebih tepat kalau satuannya adalah perberat dalam hal ini beratnya itu adalah berat perkat berat resin padat bukan berat total campuran dengan campuran-campuran yang lain tapi resin padat ini juga sudah kita pelajari dalam penghitungan dan juga berat kayu berat kayunya bukan berat basah tapi berat kering oven jadi berat perkatnya itu berat resin padat berat kering oven berat kayunya itu juga berat kering oven ini formulanya jadi persen adesif yang digunakan itu adalah berat kering oven dari perkat dibanding dengan berat kering oven dari kayu dikali 100 misalnya kita gunakan 12 kg perkat kering 12 kg perkat kering pada kita laburkan 200 kg kayu oven dry weight ini menunjukkan persen adesif yang digunakan adalah 6% berat 12 dibagi 200 misalkan berat kering perkatnya 12 berat kering kayunya misalkan 200 jadi 12 dibagi 200 dikali 100 sama dengan 6 6% ini kali 100% jumlah pelaburan dalam kasus lain juga selalu dinyatakan dalam pounds ini biasanya di Amerika untuk ekspor biasanya disatuannya dalam pounds pounds of glue mix per 1000 square feet of single glue line atau bisa disingkat LBS per MSGL pounds per pounds of glue mix per 1000 square feet of single glue line atau pounds MSGL terkadang juga penyebarannya kita gunakan bukan hanya single spread kalau ini single glue line kadang-kadang kita juga gunakan double spread bagian atas setengah bagian bawah setengah sebenarnya jumlahnya sama dengan single glue spread tapi hanya cara pelaburannya saja yang kita bedakan dalam kasus ini dinyatakannya dalam pounds per MDGL atau pounds per 1000 square feet of pounds per 1000 square feet of double glue line LBS per MDGL ini untuk mencerminkan jumlah lem yang digunakan dalam seribu kaki persegi dalam seribu kaki fit mainannya pounds dan fit seribu kaki persegi kayu lapis tiga lapis yang memiliki dua garis rekat biasanya gunakan itu nanti kita akan lebih banyak lihat contohnya seringkali berguna untuk mempertimbangkan jumlah total padatan per rekat per seribu kaki persegi single glue line dalam hal ini kita perlu perumusan berapa persen nah bermikian pula jika kita ingin mengetahui hanya jumlah padatan resin saja yang disebarkan misalkan terpisah dari filler dan extender jumlahnya berasal dari persentase padatan resin nah itu tadi berat labur selanjutnya yang ke-enam faktor yang ke-enam adalah assembly time atau waktu perakitan ketika kita melakukan waktu perakitan ini merupakan definisi sederhana dari berapa lama berapa lama garis rekat yang dapat bertahan di atas permukaan sebelum dilakukan proses pengempaan sebelum tekanan itu diaplikasikan berapa lama assembly time nya itu berapa lama yang diperlukan kalau kita kejar 100 emater kibik yang harus direkat assembly time nya berapa lama jangan sampai terlalu sebentar nanti reaksinya belum matang misalkan perakannya belum matang atau terlalu lama kalau terlalu lama nanti proses selanjutnya tidak akan terkejar bisa mencapai 100 meter kibik target per hari ini makanya berapa lama suatu garis rekat itu bisa dapat bertahan di atas permukaan kayu sebelum tekanan diaplikasikan jangan sampai dia sudah curing duluan sebelum kita aplikasikan tekanan atau dia belum cukup viskositasnya ketika diaplikasikan tekanan ketika proses pengempaan beberapa perkat hanya tahan beberapa detik tapi beberapa perkat yang lain juga bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu tanpa efek yang merugikan assembly time sendiri bisa kita bagi menjadi dua ada open assembly time ada closed assembly time open assembly time dimana permukaan yang dilabur dengan permukaan itu terkena atmosfer udara tersekitar kalau closed assembly time ini dimana rekatan itu sudah berada dalam kontak nominal tetapi tanpa tekanan belum diaplikasikan pengempaan tapi sudah tertutup tidak terkena lagi udara terbuka jangga waktu perakitan ini salah satu variable operasional yang terpenting yang mempengaruhi kualitas rekatan dari dua periode waktu perakitan terbuka adalah yang paling berpengaruh makanya perlu ketika di aplikasi yang buka dulu waktunya buka dulu karena ini juga akan menentukan hilangnya pelarut yang cepat yang dapat terjadi selama open assembly time pelarut yang hilang pada titik ini dapat memiliki efek yang menguntungkan sekaligus merugikan tergantung pada sifat operasinya atau sifat aksinya dan jenis perkat yang digunakan akibatnya waktu maksimum dan minimum ditentukan dalam beberapa kasus walaupun biasanya hanya waktu maksimum saja yang diberikan waktu maksimumnya berapa dengan implikasi tidak ada waktu minimum tapi dalam kasus tertentu diizinkan untuk mengaplikasikan perkatan dan tekanan sesegera mungkin bisa juga tanpa open assembly time langsung direkatkan tapi secara umum waktu perakitan itu menghasilkan penebalan garis rekat akibat utamanya adalah akan mempengaruhi mobilitas dari perkatnya akan berkurang menyebabkan penebalan garis rekat mobilitas perkat juga akan berkurang beberapa perkat yang terlalu cair ketika kita aplikasikan dia membutuhkan waktu perakitan minimum karena dia belum keras kalau langsung dipres kalau perkat cair luber semua nanti akan terjadi miskin garis rekat makanya kalau perkat yang terlalu cair dia membutuhkan waktu perakitan minimum misalkan minimum 10 menit minimum setengah jam supaya solventnya pelarutnya menguap semua atau bisa mengeras sebelum dia terjadi penekanan atau pengempaan beberapa perkat juga perlu adanya solvent loss kehilangan perkat sebelum dilakukan pengempaan atau juga kadang ada bahan perkat yang tidak dapat menyerap dari perkat tersebut kalau misalkan sifatnya itu nonpolar selanjutnya adalah tekanan tadi kita sudah ada storage ada mixing ada storage ada mixing ada apa lagi tadi ya storage mixing lalu storage mixing lalu yang ketiga oh working live masa pakai working live lalu juga aplikasi perkat ada berat labur lalu juga assembly time masa perakitan sekarang tekanan pressure semua petunjuk penggunaan dalam perkat biasanya memuat ketentuan tentang besarnya tekanan yang harus diberikan pada perkatan berapa tekanan yang harus diberikan secara teoritis ini bukan lagi fungsi perkat sebenarnya melainkan fungsi dari kualitas permukaan perkatan sudah masuk ke kualitas bukan lagi fungsi dari perkatnya itu sendiri tapi kualitas permukaan rekatannya rekatan yang misalkan tidak pas dan juga kasar permukaannya ini membutuhkan lebih banyak tekanan supaya bidang kontaknya lebih terjadi bidang kontak yang baik begitu juga dengan kayu dengan yang kepadatan tinggi lebih kuat dia membutuhkan lebih banyak tekanan daripada kayu yang kepadatannya rendah fungsi utamanya tekanan itu membawa permukaan si rekat ke dalam kontak yang wajar kontaknya wajar saja bukan sampai pada batas deformasi kebanyakan perekat yang kemudian akan melakukan aksi selanjutnya kalau sudah ada kontak yang wajar perekat juga akan mampu berpenetrasi dengan baik membasahi dengan baik lalu juga mengeras dengan baik selanjutnya terserah perekat kalau sudah dikasih aplikasikan tekanan selanjutnya terserah perekat namun demikian kita ingat bahwa status mobilitas perekat itu pada saat tekanan diterapkan harus juga memberikan dorongan gerakan masa pada perekat untuk untuk membentuk rantai suatu ikatan status mobilitas per 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 saat tekanan diterapkan merupakan fungsi dari komposisi per 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 purage fixing sampai aplikasi perekat masa pakai ini melihat rekam jejak sebelumnya perekatnya hingga perekat digunakan penyimpanan pencampuran waktu perakitan berkenaan dengan perekat tertentu persyaratan dasar tekanan diasumsikan karena komposisi atau sifat fluidanya namun tekanan aktual yang dibutuhkan pada suatu contoh tertentu harus diturunkan oleh bagaimana pengalaman dalam konteks bahan yang direkatkan misalkan kalau pengalaman pakai kayu jati akan berbeda dengan pengalaman menggunakan kayu sengon ini harus sesuai dengan pengalaman sebelumnya petunjuk penggunaan biasanya merekomendasikan 100 sampai 150 PSI untuk kayu yang kerapatannya rendah dan juga 20 sampai 250 PSI untuk kayu yang kerapatannya tinggi ini yang direkomendasikan aplikasi tekanan kita tahu pemberian tujuannya adalah untuk membawa sirkat bersentuhan lebih dekat ini hanya dipisahkan oleh lapisan perekat yang amat tipis dan untuk mendapatkan assembly yang tidak terganggu hingga perekat memiliki kekerasan yang cukup untuk menahan tekanan pada perekat saat tekanan dilepaskan tingkatnya bisa tingkat tekanan diperlukan tergantung pada pre-exiting flatness kedatarannya kekuatan modul sebuah sirkat dan kemampuan untuk menahan perubahan bentuk di bawah tekanan permukaan yang sangat halus rata dan sirkat yang tidak kaku akan merekat dengan tekanan yang relatif rendah dalam prakteknya biasanya untuk panel kayu softwood rata-rata 1,2 sampai 1,4 mpa atau 12 sampai 14 kilogram per centimeter persegi dua macam tekanan bisa tekanan dingin yang merupakan tekanan awal yang diberikan secara hidrolik dan kemudian clamp dipasang dengan beban untuk menahan tekanan selama periode pengerasan dan juga bisa tekanan plat atau tekanan panas dengan hidrolik silinder pada pres panas tunggal atau multibukaan panel ditempatkan pada plat panas dan ditekan secepat mungkin kadang-kadang juga sangat tipis atau sangat pendek sehingga digunakan sistem berlapis-lapis bisa sampai dalam satu kali pres bisa sampai 20-30 tergantung mesin presnya baik pres panas maupun dingin ini menyesuaikan permukaan garis rekat diupayakan melalui deformasi tekanan pada kempa panas dan deformasi bending pada kempa dingin perbedaannya kempa panas akan menghasilkan panel dengan permukaan yang lebih rata tapi ada nodanya kadang-kadang kalau kempa dingin ini panelnya dapat menjadi tidak rata tetapi ikatannya bisa terjadi lebih seragam tergantung tujuan penggunaannya nanti yang mana tujuan kempa dingin ini memaksa perkat menjadi lapisan film yang kompak dan mengeluarkan perkat yang berlebihan selain itu juga memungkinkan proses transfer perkat dari permukaan kayu yang dilabur perkat ke permukaan yang tidak dilaburi perkat jadi ada proses membentuk lapisan dan juga ada proses transfer lalu juga tujuannya menjadikan permukaan yang dekat dalam keadaan kontak tertutup sampai terjadi hardening atau proses pengerasan selanjutnya juga tujuannya memaksa sebagian perkat masuk ke dalam rongga sel supaya ada penetrasi ke dalam perkat tapi bukan sampai hanya kontak dalam batas wajar kalau tetap kanan terlalu tinggi maka bisa menyebabkan kerusakan kayu sehingga keteguhan rekatnya juga kurang baik makanya cukup sampai kontak yang wajar kontak tertutup di samping itu juga tekanan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan banyak perkat yang keluar kalau perkatnya luber keluar dari bidang rekat maka jumlah garis rekat juga terlalu sedikit akan menyebabkan garis miskin rekat kalau tekanan terlalu rendah atau penetrasi kurang dalam kontaknya juga kurang rapat makanya disarankan tadi untuk kayu penetrasi 120 untuk kerapatan rendah dan kerapatan tinggi 150 sampai 200 PSI beberapa aplikasi tekanan untuk perkat tertentu seperti perkat UF untuk kempa dingin dia 10-12 kilogram per segi 10-12 menit untuk kempa panas bervariasi dari mulai 10-12 suhunya dari bisa 100-110 120 waktunya akan berbeda-beda pada perekat MUF melamin urea formaldehida dan phenol formaldehida pada waktu 1 menit per milimeter MUF 115 sampai 120 sementara PF lebih tinggi aplikasi tengahannya bisa 120 suhunya 120 sampai 145 derajat celsius nah pada multibukaan tadi ya saya katakan pada misalkan dalam 1 kali press bisa 20-30 kayu yang akan dipress atau sirkat yang akan dipress ini namanya multibukaan nah di bagian atas itu yang pertama yang akan mengalami curing yang pertama dia yang taruh paling pertama selanjutnya bagian-bagian yang lain pada multibukaan panel di bagian atas adalah yang paling pertama akan mengalami curing sebelum pengempaan yang dapat menggantung pergerakan perkat pada umumnya pengempaan yang lebih cepat dan proses pengaplikasiannya akan menghasilkan kualitas ikatan yang lebih seragam toleransinya akan berbeda terhadap closing time bisa lebih reaktif maka akan kurang toleran kalau perkat yang lebih reaktif pada klaim skrup setelah papan dipersiapkan dan perekat dilabur tekanan diberikan secara merata dengan menggunakan klaim skrup pada papan yang akan direkat sistem klaim ini akan sangat efektif dan memungkinkan untuk digunakan pada pembuatan komponen struktural yang besar dalam proses yang terkontrol kalau bikinnya besar banyak atau dengan lekuk-lekuk yang banyak juga bisa dengan klaim skrup ini akan lebih membantu cold press hal penting dalam sistem klaim adalah terjadinya interaksi antara kayu dan perekat ini yang paling penting ada interaksi antara kayu dan perekat seluruh tipe klaim skrup dia memiliki satu ciri umum yaitu sekali skrup dikencangkan klaim tetap mempertahankan prosesinya terhadap beban berbeda dengan sistem hidrolik tekanan yang dipertahankan hanya untuk memadatkan dan menurunkan sifat-sifat kayu pada batas diizinkan tidak sampai deformasi ini berarti bahwa klaim tidak membantu pergerakan perekat atau perubahan bentuk kayu yang terjadi berangsur-angsur selama siklus pengempaan karena itu variasi tekanan sebenarnya terjadi sepanjang waktu mekanisme perekat selama proses pengempaan dari mulai penetrasi peluberan perekat kemudian terjadi pengerasan ini ditandai dengan penyusutan kejadian ini mengurangi volume perekat pada garis perekat perekat yang tersisa mungkin tidak cukup untuk mengikat secara sempurna antar permukaan ada juga gaya tekan harus terus dipertahankan secara konsisten untuk menjamin kedekatan permukaan saat volume perekat berkurang biasanya kita gunakan inflated hoses biasanya digunakan diletakkan antara klem-klem kayu untuk meratakan tekanan perubahan bentuk kayu dapat menambahkan permasalahan juga akibat karair kelembaban kayu yang diklaim bisa mengembang bisa menyusut ini sebagai reaksi terhadap difusi perekat sehingga akan meningkatkan tekanan klem tadinya tekanannya misalkan 10 bar ini bisa meningkat kalau misalkan kayunya mengembang dan menyusut jadi 12 meskipun demikian tegangan balik klem ini menyebabkan tekanan pada klem sehingga terjadi penyusutan tebal laminasi yang diinginkan seseorang sebenarnya dapat merasakan naik turunnya tekanan pada garis serkat sebagai efek selama periode penekanan ini bisa dirasakan pada akhir siklus tekanan yang lama misalkan biasanya kita lakukan selama 24 jam tidak jarang kita temukan klemnya longgar jadi longgar atau jadi kendor karena tekanan turun ke 0 sebagai hasil dari penyusutan ini bisa dimungkinkan terjadi ketika kita mengaplikasikan suhu pada pengempaan pada kempa dingin biasanya digunakan suhu kamar kita ketahui kalau kempa panas biasanya di atas suhu kamar kita menaikkan suhunya bisa 100 120 120 tergantung perkat yang digunakan hubungannya suhu dan waktu pengempaan kalau suhunya rendah waktu pengempaan tentunya lebih lama bisa sampai 24 jam kalau suhunya tinggi menggunakan hot press 15 menit bisa selesai 20-30 menit tergantung waktu kempanya bisa lebih sebentar dibandingkan dengan suhu yang rendah menggunakan hot press itu waktunya lebih lama suhunya rendah perekatnya kurang matang kalau suhunya tinggi perekatnya bisa angus jadi kita cari suhu yang optimal untuk bisa mendapatkan hasil ikatan yang maksimal waktu minum tekanan diperlukan pada keadaan kempah panas yang akan bergantung pada efek integral dari waktu dan juga suhu pada saat proses pemanasan faktor-faktor pengontrolnya seperti laju pematangan perkat suhu dan kemampuan recovery sumber panas masa dan penyebaran arus panas dan juga jarak antara sumber panas terhadap kedalaman garis serkan waktu kempah bisa terdiri dari dua faktor bisa suhu kempah dan juga jenis perkatnya kalau kempah dingin waktunya lebih lama biasanya dalam waktu 24 jam 48 jam kalau kempah panas waktunya lebih sebentar 15 menit 30 menit 20 menit waktu kempah yang terlalu singkat ini bisa menyebabkan perkat belum matang atau proses pemadatan yang belum sempurna harus hati-hati syarat minimum waktu pengempahan dingin minimal 16-18 jam makanya untuk amannya kita pakai 24 jam nah ini untuk kayu lapis yang untuk menggunakan kempah panas suhu platnya antara 120-150 derajat celsius biasanya perkatnya urea formaldehida atau penon formaldehida waktu kempahnya biasa 1-2 menit kalau ketebalannya 6 mm garis rekatnya paling dalam 2 mm waktu kempahnya 3-4 menit ketebalannya 12 mm garis rekatnya 4 mm lebih dari 10 bisa ketebalannya lebih dari 25 mm nah itu tadi tekanan selain tekanan juga yang perlu diperhatikan adalah faktor kita sudah sampai faktor yang ke-8 yaitu periode atau jangka waktu tekanan jadi bukan hanya tekanan tapi juga jangka waktunya tadi kita sudah sedikit singgung kalau kempah panas waktunya lama kalau kempah dingin waktunya lama kalau kempah panas waktunya lebih sebentar nah lamanya waktu perakitan harus tetap di bawah tekanan terutama merupakan fungsi komposisi perkat dan konstruksi yang direkat bila ada kemungkinan akan ada tekanan pada garis rekat yang keluar dari alat press seperti yang mungkin terjadi luber dan juga pada perakitan yang lengkung curve assembly atau di mana tekanan tinggi diperlukan untuk menutup rekatan maka tekanan harus tetap ada sampai perkat benar-benar curing benar-benar matang lingkungan di dalam dan di samping atau di sebelah garis rekat terutama kelembaban dan suhu ini juga akan mempengaruhi periode tekanan dengan mempengaruhi kecepatan mengerasnya perkat akibat satu atau dua faktor ini biasanya disertakan dalam pernyataan periode tekanan secara umum kadar air yang tinggi pada kayu akan menurunkan laju hilangnya kelembaban dari perkat dan juga sebaliknya kadar air yang tinggi akan menurunkan laju hilangnya kelembaban kadar air yang rendah akan meningkatkan laju hilangnya kelembaban akibatnya apa? akibatnya perkat yang mengeras karena kehilangan kelembaban akan membutuhkan waktu lebih lama di bawah tekanan periode tekanan juga harus diperpanjang ketika jumlah perkat periode tekanan harus diperpanjang ketika jumlah perkat yang diaplikasikan telah ditingkatkan karena alasan tertentu misalnya tambahin karena ada lebih banyak kelembaban makin banyak jumlah perkat maka makin banyak jumlah kelembaban yang harus dihadapi terkait dengan suhu periode tekanan umumnya lebih pendek karena suhunya meningkat kempah panas lebih sebentar kalau kempah dingin lebih lama kecuali pada perkat hot melt kalau perkat hot melt karena cure-nya dalam suhu ruang maka sebaliknya dia periode tekanannya lebih panjang kalau suhunya meningkat tapi kalau suhunya rendah periode tekanannya lebih pendek sistem katalis aplikasi terpisah ini juga perlu disampaikan ada juga namanya sistem katalis aplikasi terpisah kita harus ingat bahwa kondisi yang membutuhkan periode tekanan yang lebih lama juga memerlukan gerakan perkat yang lebih besar karena setiap aksi akan memiliki waktu lebih lama untuk bekerja sebaliknya kondisi yang menyebabkan periode tekanan lebih pendek dapat mengakibatkan gerakan perkatnya terhambat karena waktunya sedikit pendek gerakan perkatnya terhambat situasi seperti ini dapat terjadi dalam proses perekatan yang disebut sebagai sistem katalis aplikasi terpisah jadi ketika menerapkan katalis kita aplikasikannya secara terpisah katalisnya diterapkan ke satu permukaan misalkan ada dua permukaan katalis diterapkan di satu permukaan dan resin di permukaan lainnya ketika dua permukaan ini disatukan katalis kemudian berdifusi ke dalam resin sehingga proses curing atau pematangan terjadi ini prosesnya cepat karena menggunakan katalis yang reaktif yang reaksinya cepat sangat mempercepat reaksi tujuannya apa? tujuannya adalah untuk memungkinkan penggunaan katalis yang sangat cepat yang sebaliknya akan menghasilkan masa kerja yang terlalu pendek ini sebenarnya dapat memunculkan masalah tapi sistem ini juga kadang-kadang digunakan masalah dapat muncul di permukaan yang menerima katalis permukaan resin tadi yang menerima katalis konsentrasi katalis menghasilkan perkembangan yang sangat cepat karena dia mempercepat reaksi perkembangan yang sangat cepat dari efek alirannya juga efek reologinya juga pada gerakan perlekat terlalu cepat untuk dioptimalkan dan bisa jadi gagal ada resikonya ketika menerapkan sistem katalis aplikasi terpisah selain itu resiko yang lain juga karena katalis ini juga cenderung bersifat asam maka ketika kita aplikasi pada sisi satunya permukaan yang satu ini akan beresiko merusak kayu karena sifatnya asam karena bisa mendegradasi kayu dan juga perkatnya juga perkatnya karena sifatnya yang asam situasi seperti ini juga bisa terjadi ketika permukaan sengaja dipanaskan terlebih dahulu jadi sebelum diaplikasikan kita panaskan dulu si rekatnya untuk mempercepat proses pengeringan perkat tanpa harus memasukkan panas ke dalam tekanan kalau hot press kan kita press baru kasih panas kalau ini enggak kayunya dulu atau si rekatnya dulu yang kita panaskan kemudian dilaburkan perkat baru kita rekatkan sehingga kayunya itu ada panas di situ kedua yang manapun yang mau diaplikasikan kedua proses tersebut sama-sama sudah terbukti berhasil digunakan dalam formulasi perkat yang tepat yang terakhir faktor yang menentukan aplikasi perkat adalah conditioning period jadi ada tekanan ada periode tekanan ada juga conditioning period saat perakitan keluar dari mesin oh ini apa ini hardening ini masih salah ini ya ini masih slide yang sebelumnya oke oke ini conditioning period maksudnya adalah conditioning period saya jelaskan saja conditioning period ini adalah ketika sudah keluar dari mesin kempah masih ada beberapa aksi yang harus diselesaikan salah satunya adalah hardening dari hardening atau pengerasan akhir final curing karena period tekanan adalah penentu tadi kita bahas sebelumnya period tekanan adalah penentu utama dari laju produksi makanya kadang-kadang cepetin saja harusnya kita kempah 30 menit misalkan cepetin saja kempahnya keluarin karena ini proses produksinya sudah harus selesai makanya kadang-kadang ada temptation untuk mempersingkat sebanyak mungkin dari bisa gak dikurangin lagi periode tekanannya kalau misalkan 30 menit bisa gak 20 menit kalau 20 menit bisa gak 15 menit begitu seterusnya banyak produk terutama produk yang lurus yang datar panel-panel yang datar ini memiliki sedikit tekanan diantara potongan kayunya karena ditopang sepenuhnya perkat ini seringkali dilepaskan dari alat pres sebelum perkat itu curing sebelum perkat itu mengeras sebelum perkat itu terjadi proses hardening dari mulai mengalir transferring penetrasi pembasahan hardeningnya belum terjadi kemudian ini disisihkan untuk menyelesaikan pengerasan sementara alat presnya digunakan untuk proses yang selanjutnya batch yang selanjutnya masuk lagi pengempaan lagi ini adalah bisa dilakukan proses conditioning ini juga menguntungkan dalam pengurusan mesin pres panas ketika rakitan itu yang sudah dipres itu keluar dari mesin kempah pada suhu pengempresan dan segera ditumpuk itu ada periode conditioning kita ketahui kayu itu atau bahan berlignosir lulusan lainnya ini merupakan isolator yang baik dia bisa menahan panas dan kalau misalkan kita pernah mengepres bikin panel ngepres atau di pabrik kita cek ketika keluar dari mesin pres itu kan masih anget masih panas karena kayu sebagai isolator dia bisa menahan panas nah panas ini kemudian dimanfaatkan pada kondisi atau periode conditioning ini memungkinkan perkat untuk menyelesaikan pengerasannya sama seperti kita goreng kacang kalau goreng kacang jangan sampai supaya tidak gosong kita angkat dulu kita angkat sebelum dia gosong lalu kita taruh ditiriskan goreng kacang kita angkat ditiriskan selama proses ditiriskan itu kacang itu juga akan minyak-minyak yang terserap itu masih panas itu bisa masih terus melakukan proses pematangan atau proses penggorengan analoginya seperti itu sama seperti pada conditioning period ini ketika setelah keluar dari mesin kempak proses pengempaan panas keluar ini masih panas ini masih terjadi pada kondisi ini memungkinkan perkat untuk menyelesaikan proses hardening proses pengerasannya bagaimana kalau yang tidak menggunakan panas dalam kasus cold press ini situasi yang seperti ini sering terjadi kecuali bahwa setelah period tekanan yang cukup untuk mencapai kekuatan untuk menahan menahan beban ini rakitannya disisikan dulu agar garis rekatnya kehilangan lebih banyak kelembaban atau pelarut atau kadar air untuk menyelesaikan reaksi kimianya atau dalam kasus yang hot melt tadi kalau hot melt adesif agar lem semakin dingin karena semakin rendah suhunya pada perkat hot melt curingnya juga akan semakin terjadi hardeningnya akan semakin terjadi kebutuhan utama untuk periode conditioning adalah karena adanya redistribusi kelembaban yang berlangsung selama pengepresan ada redistribusi kelembaban karena ada panas disitu karena ada tekanan disitu terutama pada proses pengepahan panas khususnya kelembaban saat bermigrasi dari sumber panas cenderung terkonsentrasi di berbagai lokasi dalam perakitan ada konsentrasi konsentrasi panasnya disitu ada gradasi gradian kelembaban yang menghasilkan menyebabkan tekanan antara potongan kayu dan lengkungan perakitan selain itu permukaan rakitan yang berada di sebelah sumber panas ini menjadi sangat kering permukaan rakitan yang berada di sebelah sumber panas akan menjadi sangat kering kemudian permukaan ini nantinya akan menyerap kelembaban dan swelling mulai mengembang meningkatkan dimensi potong dan menyebabkan tekuk jika penyerapan kelembaban nantinya tidak merata maka rekatannya akan terjadi melengkung kalau misalkan bikin papan terus melengkung ini karena ini situasi tertentu terjadi pada edge gluing lumber kalau kita merekatkan edge to edge tepi dengan tepi dimana uap airnya ini dari perkat masuk ke kayu di kedua sisinya di kedua sisi garis rekat selama proses pengepresan efek yang dihasilkan mengarah ke salah satu konsekuensi yang lebih menyusahkan dalam produk panel komposit garis perkatnya bisa mencekung periode jika periode pengkondisian dengan durasi yang cukup tidak dapat dilakukan ini sebenarnya bahasan-bahasan ini sebenarnya dijelaskan lebih lanjut pada tema-tema tentang konsolidasi dari perkatan nah itu dia tadi kesembilan faktor dari mulai storage-nya dari mulai mixing-nya dari mulai umur pakai-nya dari proses tekanannya periode tekanannya sampai dengan periode kondisianingnya yang mempengaruhi dari aplikasi perkat itu kesembilan faktor yang mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya dengan materi perkatan yang berbeda demikian dari saya terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf apabila ada kekurangan nanti untuk hal-hal yang belum jelas atau hal-hal yang kurang-kurang yang belum dimengerti bisa kita diskusikan lebih lanjut dan bisa juga ditanyakan lebih lanjut saya akhiri mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati